Beberapa orang anak muda ada di mobil di jalan raya pada larut malam. Mereka dalam perjalanan pulang dari konser dan setelah malam yang panjang, menari dan berpesta, semuanya merasa cukup lelah. Radio dimatikan dan setelah berisiknya musik keras, kesunyian terdengar melegakan. Tidak ada yang berbicara sama sekali dan pengemudi memperhatikan pacarnya yang duduk di sebelahnya serta temannya di kursi belakang telah tertidur. Pengemudi berusaha memastikan dia tidak melakukan hal yang sama saat mobil bergerak di jalan raya yang lurus dan lengang. Namun, matanya mulai berat. Dia bisa merasakan beban tidur dinyalakannya. Radio dengan volume rendah, tapi itu hanya mencegah rasa kantuk sesaat. Dia tidak bisa melawan tidur yang mendekat lebih lama lagi dan matanya mulai menutup. Saat dia tertidur, kakinya sedikit menekan pedal gas. Kepala pengemudi merosot ke samping saat mobil menambah kecepatan dan mulai bergeser ke kanan, di mana ia melintasi garis putih yang menandai tepi jalan raya. Ban turun dari jalanan ke tanah dan hal mendadak ini menyebabkan pengemudi terbangun kembali. Dia dengan cepat membelokkan mobil kembali ke jalan, sentakan yang tiba-tiba menyebabkan kedua penumpang lainnya terbangun. Apakah semuanya baik-baik saja? Sopir memberitahu mereka bahwa dia hanya membelok untuk menghindari binatang di jalan. Dan benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka bisa kembali tidur. Saat kedua temannya menutup mata dan mencoba untuk kembali tidur, pengemudi melihat sesuatu. Lampu telah muncul di kaca spionnya. Ini sepasang lampu depan. Dia tidak menyadari ada mobil yang keluar atau melaju kencang di belakangnya. Tetapi dia pasti tidak melihatnya saat dia tertidur. Jantungnya masih berdebar kencang sejak dia tersesat keluar dari jalan raya dan dia mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tetapi itu akan menjadi jauh lebih susah karena ketika dia melihat ke cermin lagi, dia melihat bahwa lampu merah dan biru tanda polisi. Mobil penjelajah menyala di belakangnya. Oh sialoh tidak, oh tidak. Kata pengemudi itu dengan lantang. Orang-orang terbangun sekarang dan sadar ada polisi di belakang mereka. Mereka menjadi gugup dan mulai panik. Tidak semua kegiatan yang mereka ikuti di konser, tegasnya secara teknis, legal di negara bagian ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya pengemudi itu. Kamu harus menepi. Kata pacarnya, sirene mobil polisi berbunyi. Ini serius. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Mereka mendengar suara di mobil berasal dari radio. Terlalu pelan untuk bisa didengar. Tetapi ketika pengemudi menaikkan volume, pesannya terdengar keras dan jelas. Itu adalah suara kasar yang terus mengulang kalimat yang sama berulang kali. Sebaiknya kalian lari. Bagaimana pesan ini bisa sampai di radio? Mereka tidak tahu. Tapi penumpang di kursi belakang setuju dengan suara itu. Mereka harus mencoba lari. Mereka harus keluar dari sini. Pacar pengemudi berteriak untuk menepi. Mobil polisi itu melaju kencang dan sekarang berada tepat di belakang mereka. Hampir di bumper mereka. Lampu berkedip dan sirene meraung. Pengemudi tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia menepi? Haruskah dia mencoba lari? Semua orang berteriak. Dia mulai menekan pedal gas. Tapi kemudian berpikir, tidak mungkin mobil tua ini bisa berlari lebih cepat dari polisi. Akhirnya dia memutuskan untuk mengeram dan menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Mobil polisi berhenti di belakang mereka. Sirene mati tapi lampu terang hampir menyilaukan. Mereka duduk di dalam mobil dan menunggu nasib mereka. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Mobil hanya diam di sana di belakang mereka. Setelah sekian lama, pintu mobil polisi akhirnya terbuka. Ketiga penumpang itu menyaksikan tanpa suara saat petugas patroli jalan raya keluar dan mulai mendekati mobil mereka. Pengemudi memberitahu semua orang untuk rileks. Ini akan baik-baik saja. Tetapi penumpang di belakang mulai panik. Dia tidak mau ditangkap. Jika dia ditangkap berarti dia kehilangan beasiswa. Dia akan dikeluarkan dari sekolah. Seluruh hidupnya akan berakhir. Petugas patroli jalan raya sampai ke mobil. Meski sudah larut malam, dia mengenakan kacamata hitam penerbang yang menutupi separuh wajahnya. Dia berdiri di depan pintu dan menunggu. Pengemudi merasa gugup dan takut menurunkan jendelanya. Petugas polisi tidak bergerak atau bereaksi. Dia hanya terus berdiri di samping mobil. Selamat malam, Pak, kata pengemudi itu. Tidak ada respon. Pengemudi menoleh dan melihat pacarnya di kursi depan. Tetapi yang bisa dilakukan hanyalah mengangkat bahu. Dia kembali ke petugas patroli jalan raya. Apakah kami melakukan kesalahan? Petugas patroli itu diam lagi. Tapi kemudian akhirnya bereaksi. Dia membungkuk dan mencondongkan tubuhnya menjulurkan kepalanya melalui jendela yang terbuka. Dan menempatkan wajahnya dengan bibir terkatut tepat di sebelah wajah pengemudi. Apakah Anda menginginkan SIM dan STNK saya? Tanya pengemudi itu. Petugas patroli tidak menanggapi. Dia mengulurkan tangan dan perlahan meraih sisi kacamata hitam penerbangnya. Dia menariknya ke bawah dan pengemudi mendapati dirinya menatap sepasang mata yang cerah merah dan bersinar. Mata jahat. Semua orang di mobil berteriak ketika makhluk yang berdiri di depan mereka. Membuka mulutnya untuk menunjukkan lubang besar hitam menganga tanpa gusi atau gigi. Kekosongan yang mengerikan di wajahnya yang berteriak kembali kepada mereka. Seperti yang mungkin sudah Anda simpulkan. Ini bukanlah hal terlalu lintas biasa. Dan tentunya bukan petugas patroli jalan raya biasa. Bukan. Entitas yang ditemui oleh pemuda-muda ini malam itu adalah entitas yang puluhan sebelum mereka kena sial yang sama. Dan entitas yang secara aktif berusaha dihentikan oleh SCP Foundation untuk melakukan perilaku menakutkan dan berbahaya. Ini adalah SCP-973. SCP-973 bukanlah satu tetapi sebenarnya dua entitas yang terpisah. Yang pertama diberi nama SCP-973-1. Kendaraan penjelajah polisi yang modelnya mirip yang digunakan oleh pasukan negara pada awal tahun 1970-an. Kondisinya seperti itulah. Berusia hampir 50 tahun dengan banyak diantaranya dalam keadaan rusak parah. Saksi mata SCP-973-1 menggambarkan mobil polisi memiliki banyak penyok di pintu dan kap mesin. Retakan di kaca depan, beberapa bintik karat, dan bumper belakang yang terlihat dilindungi lakban. Pengemudi dan satu-satunya penumpang kendaraan diberi nama SCP-973-2. Sosok humanoid ini memiliki penampilan yang menyerupai laki-laki kausia berusia akhir 40-an. Ia mengenakan seragam polisi negara bagian yang seperti 973-1 juga tampaknya berasal dari awal tahun 1970-an. Dan saksi mata menggambarkannya sebagai orang yang sedikit kelebihan berat badan, botak, dan berkumis melintir. Baik mobil anomali maupun pengemudinya akan muncul pada malam hari di lokasi tertentu di sepanjang jalan raya tertentu Amerika. Tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan SCP-973 muncul di jalan ini. Tetapi para peneliti Foundation berhipotesis bahwa manifestasinya dapat dibicu ketika kendaraan berakselerasi pada kecepatan tertentu. Anda mungkin berpikir Anda aman jika tetap di bawah kecepatan tertentu. Tetapi sayangnya Anda salah. Tidak diketahui secara pasti pelanggaran batas kecepatan apa yang akan menyebabkan munculnya SCP-973 dengan laporan mulai dari 35 mil per jam hingga 70. Tetapi ketika itu terjadi, pengemudi akan mendapati bahwa mereka sekarang menjadi target. SCP-973 akan terwujud kira-kira setengah kilometer di belakang kendaraan yang ditargetkan dan akan mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Sirene SCP-973 akan menyala dan lampunya akan berkedip karena ia juga menyiarkan pesan ke mobil target yang diambil di radio mobil. Pesan yang mendesak pengemudi untuk lari, sering disertai dengan beberapa umpatan. Dalam banyak kasus, kendaraan yang ditargetkan akan mematuhi instruksi melalui radio dan mulai melarikan diri. Meskipun tidak mungkin hal ini disebabkan oleh efek memetik apapun, namun tampaknya sebagian besar terpaksa karena murni diteror. SCP-973 kemudian mengejar mobil yang ditargetkan, mengejar dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli seberapa cepat mobil yang ditargetkan, kendaraan penjelajah polisi SCP-9731 akan selalu lebih cepat dan biasanya tidak lebih dari 6 menit bisa menyusul. SCP-973 tampaknya tidak ragu untuk menabrak mobil yang melarikan diri yang kemungkinan besar menyebabkan kerusakan ekstrim pada mobil patroli tersebut. Meskipun tidak jelas persis apa yang terjadi setelah 973 memaksa kendaraan yang ditargetkan berhenti, baik karena pilihan mereka sendiri atau ditabrak di jalan, hasilnya cukup mengganggu. Kendaraan yang melarikan diri nantinya akan ditempatkan di dekat lokasi pemijahan SCP-973, biasanya dalam jarak sekitar 6 km dari jalan raya. Apakah kendaraan yang ditemukan yang jauh dari jalan melaju ke sana dengan panik atau entah bagaimana diangkut ke sana dengan cara yang tidak wajar, masih belum jelas. Yang jelas, para penumpang mobil itu mengalami nasib yang sangat mengerikan. Tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan penyerangan yang ekstrim termasuk pengeluaran isi tubuh dan beberapa telah cacat dan hancur sehingga identifikasi visual tidak mungkin dilakukan. Kendaraan itu sendiri rusak parah, menunjukkan tanda-tanda terbentur dari kendaraan lain dan kerusakan akibat kebakaran yang parah sering terjadi di bagian dalam. Sejauh ini, lebih dari 34 orang dan 19 kendaraan telah ditetapkan sebagai korban SCP-973, meskipun kemungkinan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Mungkin yang paling menakutkan dari semuanya, beberapa korban selamat. Foundation telah memulihkan 5 orang dari lokasi serangan SCP-973 yang selain cedera fisik yang mengerikan, juga menderita berbagai tingkat trauma mental yang sedang berlangsung. Tetapi, mengapa tidak menghancurkan saja jalan tempat SCP-973 muncul? Anda bertanya. Foundation memiliki ide yang sama dan pada tahun 1983, bagian jalan raya yang terkena dampak SCP-973 dihancurkan dalam upaya untuk menghentikannya agar tidak berwujud. Upaya ini gagal. Semua ini menyebabkan SCP-973 mengubah lokasinya, di mana ia segera melakukan perilaku mematikan yang sama. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mencoba menangkap 973-1 dan 2. Pada satu kejadian, beberapa tim spesialis penahanan SCP Foundation diberangkatkan ke ruas jalan raya dengan misi untuk menundukkan dan membendung anomali tersebut. Setelah beberapa upaya untuk membuat SCP-973 muncul dengan pengemudi di jalan raya dengan berbagai kecepatan, sebuah mobil yang membawa beberapa agen akhirnya berhasil dan mereka melihat lampu merah dan biru yang berkedip dari 973-1. Di belakang mereka, sebagai pesan yang menyuruh mereka untuk berlari, mulai diputar melalui radio. Tanpa peringatan lebih lanjut, mobil polisi yang aneh itu mendekati mereka bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan para agen dan segera mulai menabrak mobil mereka. Sebuah fan yang diisi dengan spesialis penahanan tambahan dikirim ke area tersebut untuk membantu. Dan ketika mereka mencapai area yang dilacak GPS pada mobil yang dikejar, mereka sudah terlambat. SCP-973 telah menyeret mobil agen jauh dari jalan dan dengan kejam mencabik-cabik tubuh mereka. Tim penahanan yang tiba segera mulai menembaki 973 dalam upaya untuk menyelamatkan sesama agen foundation mereka. Senjata tim tampaknya menyebabkan beberapa cedera pada 9732, menunjukkan bahwa ia mungkin rentan terhadap kerusakan yang berlangsung lama seperti pada kendaraan 9731. Dalam wawancara pasca misi, salah satu agen menjelaskan penampilan baru SCP-973. Matanya merah dan mulutnya itu hanya lubang hitam. Tidak ada gigi, tidak ada lidah, hanya sebuah lubang. Tidak ada laporan dari kejadian ini karena agen ini adalah satu-satunya yang selamat. SCP-973 membunuh sembilan agen lainnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Meskipun diakini bahwa tim foundation dapat melukai makhluk ganjel itu. Makhluk itu tidak dikekang atau dilumpuhkan dalam arti sebenarnya. Dan laporan berikutnya dari insiden 973 terjadi hanya sembilan hari kemudian. Kemampuan SCP-973 untuk muncul di lokasi baru dan kesulitan yang ditunjukkannya saat ditahan membuatnya mendapatkan klasifikasi Euclid yang diterima dengan baik. Jalan raya sepanjang 60 km yang diketahui selalu berada di bawah pengawasan satelit dan semua lalu lintas antara pukul 11 malam dan setengah 5 pagi dialihkan ke rute memutar non-jalan raya jika perlu dengan paksa. Sayangnya untuk SCP Foundation dan jalan raya umum yang dilewati orang protokol keamanan ini memerlukan pembaruan yang sering karena meskipun area tempat SCP-973 terlibat dalam perilaku predatornya sudah diketahui baik waktu kemunculannya maupun wilayah yang tampaknya terdampak sedang melebar. Sekarang pergi dan lihat entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-745 lampu depan. Untuk anomali lain yang akan membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda harus mengemudi lagi di malam hari dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan satu pun anomali karena kami menyelidiki lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.